Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Mas Rik Yeltsen, mohon berbicara Baik, rekan-rekan sekalian yang sehat cintai Perkenalkan nama saya Muhammad Syukri Kunia Rahman Dari Gerakan Nasional Baca 25 Membuat membaca dan mengkonsumsi ganja seakan-akan tidak ada bedanya Baik, saya mulai dari sebuah judul Bikin keren Indonesia dengan Baca 25 Saya punya sebuah prinsip hidup sederhana Bahwa dalam kehidupan ini selalu mulailah dari sebuah permasalahan Lalu kemudian setelah ketemu masalahnya jangan lari Tapi kemudian carilah sebuah solusi Agar kemudian ketika di akhir permasalahan itu Ternyata kita menutup usia kita Maka kita menghasilkan sebuah solusi Dalam titik terakhir dalam kehidupan kita Maka selalu carilah atau berangkatlah dari sebuah permasalahan Bahkan ide besar sekalipun ketika kemudian ide itu bagus sekali Tapi tidak menyelesaikan permasalahan Seolah-olah tidak ada gunanya Maka sekali lagi selalu mulai dari permasalahan Lalu kemudian akhiri dengan sebuah solusi Akan sangat menarik ketika pagi ini kita berbicara tentang sebuah potret Yang kemudian tergambarkan dari sebuah bangsa yang sekarang diakui lebih maju daripada bangsa kita bersama Di Jepang ketika kemudian orang-orang bertanya apa sih Jepang Dengan sangat mudah kemudian mereka menggambarkan Di kereta orang-orang kemudian tidak punya tempat duduk lagi Kemudian dia berada di tengah Tangan kiri kemudian memegang sandaran tangan Tangan kanan dia memegang buku Itu potret pertama Lalu kemudian potret berikutnya Ketika ternyata ruang tengah itu sudah penuh Maka dia akan pergi ke samping Tangan kiri kemudian mereka bersandar Dan juga memegang buku Sedangkan tangan kanan melipat-lipat buku Ini sebuah potret dari sebuah bangsa yang kemudian Diakui lebih baik daripada bangsa kita saat ini Tapi kemudian menjadi pertanyaan Bagaimana potret terhadap bangsa kita sendiri Kita lihat bersama-sama bahwa Ternyata bangsa kita itu adalah bangsa yang diisi oleh para atlet Yang kemudian lempar lembing tidak cukup Hanya di dalam lapangan gitu kan Dilanjutkan di tengah jalan Yang tidak cukup hanya dengan lempar galah di lapangan Dilanjutkan di tengah jalan Orang-orang yang kemudian memakai samurai dengan sangat lincahnya Memenggal kepala temannya Tanpa ada perasaan yang Luar biasa menyakitkan Teman-teman semua Tidak semuanya bangsa Indonesia begini Ya Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah Tidak banyak juga Orang-orang yang kemudian Seperti Mas Riki Elsen ini yang peduli terhadap bangsa kita Sehingga kemudian Dalam kehidupan ini selalu ada dua aspek Yang baik dan yang buruk Ketika mereka bertemu Maka yang mana yang lebih banyak itu yang menjadi potret terhadap yang lainnya Selama ini mungkin Orang-orang di Indonesia yang baik banyak Hanya saja keburukan itu lebih banyak daripada yang baik itu Mungkin kemudian ketika dipotretkan Menjadi seperti itu Dan kita tidak bisa berbicara apapun Kita hanya bisa mengetahui fakta dan menerima itu semua Pun juga dalam tingkat kebanggaan Kita bangga dengan jajat-jajat yang baru Begitu ya Dengan kemudian yang paling mutakhir Tapi mungkin di bangsa yang lain Dia bangganya ketika bisa memproduksi Jadi standar kebanggaan kita saja sudah berbeda Ini yang menjadi permasalahan besar terhadap bangsa kita Padahal teman-teman Kalau kita membandingkan Di tahun yang sama Ada perbedaan nasib diantara kita dan juga mereka Jadi ketika itu Di tahun 1945 mereka dibom Kita dengan sangat gagah Mengangkat bendera pertanda kita merdeka Kita awalnya lebih menang duluan Kita menang start duluan Tapi kemudian kenapa semua ini terjadi seperti ini Tapi sekali lagi Saya tidak sedang membandingkan antara Indonesia dengan yang lainnya Karena bagaimanapun Indonesia selalu lebih cantik dibandingkan negara mana saja Sebagai contoh Sangat cantik sekali Bukan orangnya ya Pemandangannya Kemudian ini Pulau Gajah teman-teman Kalau malam hari Teman-teman kesini Tidak ada Tapi siang muncul lagi Bukan gara-gara nyirorokidul Tapi memang karena Ini menarik Indonesia punya sekian banyak Tempat yang menarik Yang kemudian Tidak bisa kita bandingkan Kita selalu lebih unggul Termasuk juga ini Private island di Malang Di Pulau Sempu Di tepian kota Malang Kalau teman-teman masuk kesini Seolah-olah teman punya pulau sendiri Di Pulau Sempu Sekali lagi Indonesia selalu lebih cantik Dibanding yang lainnya Termasuk yang ini juga Nah ya Baik Rekan-rekan sekalian Ini kita masuk ke pembahasan yang lebih Rinci Jadi Sebuah bangsa besar Dia selalu Menyimpan orang-orang besar Yang ada di dalamnya Sekali lagi Bangsa besar Dia selalu menyimpan orang-orang besar Yang ada di dalamnya Maka Kalau kita ingin membuat Bangsa itu menjadi besar Maka Hebatkanlah orang-orang di dalamnya Tapi kalau kita lihat Teman-teman semua Ya Disini kita lihat bahwa Orang-orang Indonesia potret kehidupannya adalah Dia 27 halaman per tahun Untuk membaca buku Jadi 15 hari Dia hanya bisa menghabiskan Satu halaman buku saja Kemudian berikutnya 9 dari 10 orang Indonesia Dia lebih suka menonton televisi Ya Menjadi pertanyaan mereka itu sibuk Atau produktif Kesibukan itu selalu ada Tapi dalam kesibukan itu Mereka ngapain itu menjadi pertanyaan yang lain Yang harus kita selesaikan bersama-sama Ya Dan itu menjadi soal Dan ini kita lihat Bahwa Di Indonesia ini menjadi tragedi nol buku Ada tragedi nol buku Dimana di negara lain Kita lihat di Amerika 32 buku selama SMA harus dihabiskan Sedangkan di Indonesia Nggak ada yang ditumpuk Karena nggak ada tumpukan Bagaimana mungkin 27 itu menjadi sebuah buku Tidak ada buku yang tebalnya 27 halaman Sehingga kemudian kita mengalami tragedi nol buku Nah rekan-rekan sekalian Ini yang menjadi sebuah soal bersama Bahwa Yang membedakan antara Jepang dan Indonesia Mungkin Jepang lebih mengenal buku sebelum smartphone Indonesia mengenal televisi dulu sebelum mengenal smartphone Sehingga kemudian ketika smartphone datang sama orang Jepang dipakai buat Sebagai buku informasi dan lain sebagainya Sedangkan Indonesia dipakai itu untuk televisi Dalam hal fungsinya Ataupun bahkan juga yang ada antenanya buat televisi beneran Dan nanti suatu saat begitu Ketika kemudian smartphone udah nggak ada Yang ada tinggal batu doang di batu Bisa jadi Indonesia menggunakan batu itu sebagai sarana untuk Seperti televisi Dilihatin ketawa-ketawa sendiri Bisa jadi begitu Karena kemudian kita salah dalam menilai ini Padahal teman-teman semua Yang lebih penting Dari bangsa kita Itu adalah bahwa Faisal Basri mengatakan Pendidikan lah yang kemudian menjadi penentu paling mendasar Apakah suatu negara itu Bisa dikatakan maju atau tidak Sekali lagi Yang menjadi penentu adalah bahwa Pendidikan itu yang menjadi penentu Apakah kemudian bangsa itu dikatakan maju atau tidak Padahal pendidikan itu tidak bisa sama sekali dipisahkan dengan buku Saya pikir semua sepakat bahwa pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya buku Mungkin ini pembahasan sangat sederhana rekan-rekan sekalian Karena sekali lagi bahwa bangsa besar Itu yang dilihat adalah orang-orang yang ada di dalamnya Mau bagaimanapun sistem bangsa itu rapi Tapi kalau yang menggerakkan orang-orang yang kosong Orang-orang yang kemudian tidak punya karakter yang kuat Orang-orang yang tidak punya pengetahuan yang luas Maka kemudian sistem itu tidak akan berjalan dengan baik Apalagi kalau kita melihat bahwa Seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta ya Saya rela dipenjara Kata beliau Asalkan kemudian saya dipenjaranya dengan buku Kemudian Bill Gates juga mengatakan bahwa Satu minggu Itu beliau membaca satu buku Sekali lagi coba kita lihat kembali Yang dikatakan di UNDP tadi Di sebuah rilis bahwa Dalam waktu 15 hari Kita hanya bisa membaca satu halaman buku saja Padahal di Finlandia 300 buku 300 halaman buku Itu bisa dibaca dalam waktu Cuma 5 hari saja Sehingga 60 halaman buku Itu bisa mereka libas dalam waktu Satu hari saja Pun juga seperti yang disampaikan oleh Einstein Sama juga seperti ini Lalu kemudian Kita menjadi tahu Bahwa kemudian Masalahan yang paling mendasar di bangsa kita Itu bukanlah siapa-siapa Seperti yang disampaikan tadi bahwa Yang lain bisa jadi salah Tapi kita tidak perlu mengurus mereka Coba kita lihat diri kita sendiri 24 jam kita sudah kita pakai buat apa Itu pertanyaan besar Maka kemudian teman-teman semua Ini yang menarik Di Saya dari kedokteran Di dunia kedokteran itu Ketika belajar jantung Ada namanya sel otoritmik Di mana sel otoritmik itu jumlahnya tidak begitu banyak Cuma sekitar 1% Tapi dia bisa menggerakkan sekian banyak Sel-sel yang lainnya untuk bergerak Maka kemudian untuk membuat perubahan Kita tidak perlu Dalam tanda kutip ya Sekian banyak orang Asalkan sel otoritmik tadi Bisa maksimal memainkan peran dia Termasuk juga Dengan cahaya dan juga kegelapan Teman-teman semua Kegelapan itu Adalah ruang kosong Sedangkan cahaya itu adalah Sebuah materi Dia ada Maka kemudian Segelap apapun ruangan itu Asalkan kemudian disitu ada cahaya Maka cahaya itu bisa mengusir kegelapan Maka ketika selama ini permasalahan ini ada di sekitar kita Bukan berarti masalah itu yang besar Tapi kemudian Lilin-lilin yang kemudian Memunculkan cahaya itu mungkin tidak pernah dinyalakan selama ini Nah Berkaitan dengan itu Lilin yang pertama kali saya nyalakan Terjadi ketika Beberapa bulan yang lalu Saya minta adik saya Adik tingkat saya Buat membaca satu buku Ini international bestseller Terbaliknya sekitar 250 halaman Di semester satu saya minta dia untuk membaca buku Sampai di semester lima ternyata buku itu belum selesai dibaca Jadi gak 15 hari lagi Tapi dua setengah tahun dia gak selesai satu buku Saya cek juga teman-teman yang lain Ternyata sama saja Mereka saya kasih buku Kemudian tidak dibaca Sehingga yang menjadi pertanyaan Apakah bukunya yang salah? Oh tidak Ini international bestseller Tapi kemudian kenapa menjadi begini? Pada akhirnya jawabannya adalah di Masalah habits Jadi tentang Selama ini kita tidak terbiasa membaca buku Seperti kita terbiasa melihat televisi Kita tidak terbiasa membaca buku Seperti kita terbiasa melihat film Dan lain sebagainya Maka kemudian teman-teman semua Waktu itu saya kumpulkan Rekan-rekan saya Untuk kemudian mulai ini Sekali lagi memulai dari permasalahan ini Apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia? Bisa jadi sekali lagi ini akan menjadi program jangka panjang Dan kita tidak tahu kapan ujungnya Tapi tidak ada masalah dengan itu semua Asal kita sudah mulai dari permasalahan kita Tawarkan sebuah solusi Mau bagaimanapun Tuhan menuntun kita untuk kejalanan itu Tidak ada urusan Pasca itu kemudian kita serahkan semuanya pada Tuhan Lalu kemudian Saya ingin memperkenalkan pada teman-teman semua Sebuah terobosan baru yang kemudian kami tawarkan Dan ternyata memberikan impact luar biasa Pada orang-orang di sekitar kami Dan juga saya harap mulai dari pertemuan hari ini Kita bisa mengkapitalisasi kebaikan ini bersama-sama Nama gerakan kami Yang kemudian kita launching Waktu kemarin kita Memperingati kemerdekaan adalah Dengan baca 25 Ini bukan goyang-goyang seperti yang biasanya Jadi Baca 25 Pertama 25 halaman Teman-teman semua Kami menyadari bahwa Selama ini Yang mungkin membuat abstraksi itu Tidak bisa terrasionalkan adalah Karena orang disuruh membaca Orang disuruh membaca kadang Dia tidak bisa berpikir lebih dalam lagi Membaca Hanya berhenti pada sebuah abstraksi Lalu kemudian kita perjelas lagi Dari membaca itu kita Fokuskan ke 25 halamannya Itulah menjadi pertama Alasan kenapa kita memilih 25 Ini bertepatan sekali Munculnya gerakan ini Dengan goyang-goyang yang tidak jelas begitu Hanya saja Saya tidak tahu menahu Sehingga kemudian ketika ditanya Wah ini niru Saya bilang dia yang niru saya Begitu Nah 25 halaman teman-teman semua Karena kemarin kita sudah coba 50 halaman Itu ternyata terlalu berat Kalau 5 halaman Kayaknya terlalu Tidak masuk begitu ya Kita pakai 25 halaman Karena setelah kita cek Ternyata 25 halaman itu lah yang Baik begitu Kemudian yang kedua Kenapa 25 Teman-teman semua Waktu kita dalam hidup Satu hari satu malam Itu adalah 24 jam Tapi kalau kita mau mengamati Di antara dua aktivitas utama Yang dalam waktu 24 jam itu Ada waktu-waktu tersendiri Ada waktu-waktu sisa Yang kemudian selama ini Tidak kita pikirkan Jadi waktu-waktu Di mana Di antara dua aktivitas utama itu Kadang jumlahnya sekitar 20 menit 30 menit Atau bahkan 45 menit Tapi kemudian ketika itu Diakumulasikan Ternyata jumlahnya Begitu banyak Itulah kemudian kita menyebutnya Sebagai jam 25 Contoh Waktu kemudian Kita bangun tidur Antri kamar mandi Setengah jam Setengah jam itu Kemudian kita pakai Buat Mulet-mulet Begitu ya Sampai kemudian kita Copot tangan kiri kita dulu Kita balikan lagi Begitu Kemudian kita Ngucek-ngucek mata kita Sampai copot dulu Kita balikin lagi Begitu kan Selama setengah jam Bayangkan setengah jam Teman-teman ketika Diakumulasi sampai nanti Jam 12 malam Maka itu jumlahnya Pasti akan sangat banyak sekali Maka dengan Kata 25 ini Selain kemudian Jumlahnya kita Tawarkan kepada masyarakat Kita juga mengingatkan Bahwa membaca itu Tidak perlu waktu khusus Butuh waktu sekitar Sekian jam tersendiri Tidak perlu Kita bisa menggunakan 25 Atau jam-jam 25 Dalam kehidupan kita Karena sekali lagi Kalau kita ngomong Tentang kebudayaan Kita sering ngomong Kebudayaan membaca Kebudayaan membaca Kebudayaan itu Kalau kita artikan Itu adalah Kebiasaan yang berlaku Di sebuah masyarakat Kebiasaan itu adalah Suatu yang diulang-ulang Gak peduli kecil Gak peduli banyak Maka kemudian Ketika kita berbicara Tentang kebudayaan Berbicara tentang Suatu yang diulang-ulang terus Ini yang kemudian Sedang kita tawarkan Untuk masyarakat kita Jadi jangan terus Yang diulang-ulang itu Suatu yang tidak ada Gunanya dengan masa depan kita Karena sekali lagi Bangsa besar Itu adalah bangsa yang kemudian Orang-orang di dalamnya Adalah orang-orang besar Sederhana Ya sederhana Karena kemudian Kami yakin Bahwa Yang disebut dengan ide Itu adalah ketika Kita bisa melihat Sesuatu yang biasa Dengan cara yang tidak biasa Ya Ide itu adalah Kita bisa melihat Sesuatu yang biasa Dengan cara yang tidak biasa Lalu kemudian ini teman-teman Setelah kita bentuk Ada sekian banyak kota Yang tertarik Untuk melakukannya Dan ini ada inisiatif Baik dari teman-teman Di Aceh Waktu itu Dia mengadakan tantangan Baca 25 Selama satu minggu Bisa kita lihat Tidak kelihatan ya Di atas itu Itu dalam waktu 6 hari Mereka bisa Satu orang di antara mereka itu Bisa membaca 4.270 halaman Dalam waktu 6 hari saja Ya Di tantangan ini Mereka bisa membaca 4.270 halaman Bayangkan Kalau satu orang Bisa melakukan Yang seperti itu Kita gabungkan dengan Sekian juta orang-orang Di Indonesia Pasti tidak akan menunggu Lama lagi Buat Indonesia menjadi Negeri yang baik Dan diakui di seluruh dunia Hanya saja Masalahnya selama ini Kita belum pernah Menuju ke sana Kemudian ini Salah satu Liputan dari Pergerakan kami kemarin Ini juga Kemudian ini Dari teman-teman Yang sudah mengikuti Kami minta untuk Bikin testimoni Dan ternyata dari mereka Merasakan perubahan Yang benar-benar luar biasa Selama ini membaca itu Bukan sesuatu yang susah Seharusnya begitu Hanya saja Kenapa menjadi susah Karena kemudian selama ini Tidak ada yang mengejauhantahkan Kata-kata membaca Tapi kalau kita fokuskan Pada 25 halaman Maka insya Allah Bisa lebih terejauhantahkan Kata-kata Membaca itu sendiri Dan yang menarik ini Rekan-rekan sekalian Ini ada seorang Adik tingkat saya Waktu itu saya sedang Menyampaikan materi Tentang membaca Pentingnya membaca Kemudian saya didatangin Oleh seseorang Dia bilang Mas saya ingin ikut Komunitas Baca 25 Tapi yang menarik Ketika dia datang ke saya Dia ditemenin oleh seseorang Dan dia berada di belakang Jadi dia sedang Dituntun oleh orang yang ada di depannya Namanya Misbah Lalu kemudian ketika saya tanya Mohon maaf Adik buta Begitu Kata dia Kelas 6 SD Dua penglihatannya Diambil oleh yang maha kuasa Lalu kemudian Teman-teman semua Dia merasa Mas Saya tidak mau Kehidupan saya nanti Bakal hancur Gara-gara saya tidak punya pengetahuan Maka saya mohon izin untuk ikut Saya bilang Oke kita ikut Kita jalan bareng Kemudian saya kasih dia Soft file Dengan sebuah aplikasi Kemudian dia mendengarkan Buku yang kemudian Seharusnya dibaca oleh Orang-orang yang normal Dan teman-teman tahu Seorang mohon maaf Yang kemudian Penglihatannya ini menghilang Atau diambil oleh yang maha kuasa Dalam waktu 5 hari Teman-teman semua Dalam waktu 5 hari Dia bisa menghabiskan waktu Eh dia bisa menghabiskan buku Setebal 225 halaman Dalam waktu 5 hari saja Orang yang kemudian Penglihatannya diambil oleh yang maha kuasa Maka ini saya ingin mengatakan Pada seluruh orang-orang di Indonesia Terutama seumuran saya Yang kemudian selama ini Masih tidak begitu peduli Dengan apa yang kita baca Apa yang kita lakukan selama 24 jam Mari Sama-sama kita malu Dengan apa yang kemudian Dilakukan oleh adik kami Di baca 25 Dia tanpa penglihatan Tapi Dengan semangat yang luar biasa Dia mau Untuk melakukan sesuatu yang Orang-orang pada umumnya Bisa melakukan Tapi dia seharusnya mempunyai Pemakluman untuk itu Jadi rekan-rekan semua Terakhir Bahwa Tak akan ada rimbuan mil jarak Yang terlampaui Jika tak segera memulai Ayunan langkah kaki Dan Inilah langkah Kaki kami Langkah kaki Anda Seperti apa Yang terakhir Kami punya mimpi besar Untuk mengubah bangsa ini Suatu saat nanti Dimulai dari pribadi-pribadinya Masing-masing Komunitas baca 25 ini Gerakan baca 25 ini Akan semakin membesar Pertanyaannya bagi teman-teman Yang kemudian ada di depan Saya ini Dan juga di seluruh dunia Apakah kemudian Mau bergabung bersama kami Bersama-sama kita Majukan Indonesia Suatu saat At the end of the day Saya tidak tahu kapan itu Tapi yang jelas bagi saya Seseorang harus berani bermimpi Karena mimpi Bukanlah bunga tidur Tapi benih Bagi kenyataan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya adalah Pemutaran video TED Talks Oleh Mike Weekend